bismillahirrahmanirrahim syarat udu nomor terakhir iya syarat situasional jenis personal kenapa karena syarat ini tidak berlaku bagi umumnya orang tapi berlaku hanya untuk orang-orang tertentu siapa orang tertentu itu adalah daim hadas siapa orang daim hadas jumlahnya ada tiga satu bekser-bekser ada tiga satu bekser kencing dua bekser model tilu bekser ada tuh awal bikin orang seperti itu kencingnya udah enggak ada keran modelnya udah enggak ada pintu gerbang hayangan keluar-keluar baik itu nah oke udah enggak ada kelek jus 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 itu namanya orang bekser dia mau sedang sholat ataupun tidak dia sedang punya wudhu ataupun tidak tidak dapat ditahan kalau udah saatnya keluar dua orang istihadoh siapa istihadoh adalah perempuan yang keluar darah di luar masa head dan di luar masa nifas itu namanya istihadoh darahnya darah penyakit istri lagi istihadoh wajib sholat karena tidak tidak sedang sedang tidak sedang lipas dan kita pakai juga kalau ayuani mah pakai pamat jika nuker istihadoh jadi orang suami yang suka pakai istri istihadoh itu biasanya suka masih muda tetap mudah botak jadi itu bukan botak dan mikir bahwa itu pesan yang pakai mirip yang ketiga maaf istihadoh istihadoh pun sama dia keluar darah tanpa kehendak sendiri melainkan keluar darah sesuai dengan ada yang sering ada yang jarang bahkan bisa berlaku sampai dalam waktu yang langsung sebulan dua bulan tiga bulan istihadoh terus begitu cuma nanti ada hitungannya lah kalau kalau zaman dulu susah kita nyari gambar anak-anak pada tahun 71 saya menemukan coretan almarhum bapak binaik tabung di muhtaj di merekan matlah di situ didapati ada orang bekser karena terpaksa kan namanya bekser terpaksa oh ternyata zaman itu belum ada ditemukan teknologi yang bisa membuat orang kencing tanpa harus kencing apa namanya namanya kateter salah ternyata keteter salah ternyata keteter itu orang dimasukin selang ke dalam lubang ini lubang kencingnya jadi dia akan kencing terus pada saat-saatnya kencing itu dihengin oke kencing sorangan nah orang yang begini namanya bekser dipaksa bekser dipaksa dahim hadas tuh tiga orang yang dahim hadas itu ada tiga satu bekser alami dua istihadoh dan yang ketiga yang ketiga orang sedang kena keteter nah khusus untuk orang yang bekser dan istihadoh itu dia pada saat datang sholat ya wajib sholat walaupun sedang sholat keluar darah walaupun sedang sholat keluar hadas enggak masalah kenapa karena itu tabian jadi dimengerti dan dimaklumi oleh agama sholat ya sholat saja hanya saja ada kaifiyah tertentu mana pertama wuduhnya harus setelah masuk waktu jadi orang istihadoh jangan wuduh untuk sholat maghrib kalau belum ada maghrib jangan wuduh untuk sholat juhur kalau belum ada juhur pertama dua kalau mau nyolatin mahir jangan dulu wuduh kalau belum mahirnya dimandikan karena waktunya sholat jenazah adalah setelah mahir dimandikan gitu ini mah bagian ambil bahasa kita paling paham yang kedua eh yang ketiga jangan dulu wuduh untuk sholat sunnah kalau belum masuk waktu sholat sunnahnya gitu saya kasih contoh begini contohnya agak rumit seperti simpel padahal rumit contoh seperti sholat baghiyah pertanyaannya kok bisa ada orang setelah sholat juhur orang bekser setelah sholat juhur dia mau sholat baghiyah kok harus wuduh lagi bukankah cukup dengan wuduh sebelum dengan wuduh juhur tadi gitu oh iya ya ayah contohnya contohnya saya kasih contoh kalau orang tayamum tayamum itu kan untuk satu padu tapi kalau sunnah boleh beberapa kali gitu ya jadi tayamum bisa untuk kobliyah juhur bisa untuk wakdiah juhur bisa juga untuk sholat juhur gitu gitu utama tapi kalau untuk daim hadas untuk daim hadas tidak begitu setiap satu sholat satu wuduh nanti di akhir walazimak wuduhani awtayamumani lahum gitu tapi cukup cukup satu wuduh untuk selain daimul hadas cukup satu tayamum selain daimul hadas tapi kalau orang daimul hadas maka satu wuduh untuk satu sholat sehingga kalau seandainya ada orang bexer dia mau kobliyah maka harus wuduh setelah kobliyah dia mau sholat juhur maka dia harus wuduh lagi jadi jadi panribu ya mah maka nah iraha dei sholat kobliyah fadiyah mendapat keringanantina agama jadilah juhur jadilah juhur itu yang kedua hanya boleh wuduh jika sudah masuk waktunya gitu ini untuk khusus daimul hadas kalau bukan daimul hadas seperti tayamum saja yang lain silahkan-silahkan saja gitu contoh tayamum contoh tayamum suruh di tayamum untuk sholat kobliyah juhur sekarang mau sholat juhur apakah harus tayamum lagi tidak usah sekarang mau sholat mbak dia apakah harus tayamum lagi tidak usah cukup dengan tayamunya tadi kecuali kalau suruh salaman sama emak-emak yang bukan muhrim bersentuhan kulit dengan kulit maka suruh mau mbak dia harus tayamum lagi kalau begitu berikutnya perlu diketahui bahwa iya hal anu aneh ebur hal anu jarang diketahui kumaha ayah iya kalau itu itu sih yang lain kurang pitara eh si gendor lain masya Allah ahlam wasahlam hidalah hehehehe bang gendor bang sholat bang sholat sholat ini dulu siapa namanya kumaha 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 wakud waktu sholat kobliyah gitu adalah berbarengan dengan waktu sholat kardunya gitu ya kalau kumaha juhur masuk waktunya adalah dengan maksudnya waktu juhur dan tidak habis waktu kobliyah hanya karena kita melakukan sholat pardunya andaikan sururi datang ke masjid mau sholat juhur ternyata di masjid sudah mulai koma maka sururi sholat kobliyah sholat juhur aja langsung kan nanti melombak dia sururi sakit kalau enggak sholat kobliyah uh panas tiris itu beda seperti si ayah ayah kalau enggak sholat tua sehari aja aku meriah langsung gak IGD heheheheh nah oke bakal ayah dibahas ya bayah wayajir juhur juhur rohati boleh kita mengakhirkan sholat kobliyah dilaksanakan setelah sholat pardu boleh bahkan ada yang kudu seperti tadi orang masuk ke masjid sholat pardu sudah dilaksanakan maka dia wajib sholat pardu habis itu baru kobliyah baru pardiyah Nah pertanyaan anak-anak apakah kobliahnya kobliah kodok Wata kunu adaan Maksudnya sholat ada bukan kodok Gitu Kenapa? Karena waktu kobliah adalah berbarengan dengan waktu farduknya Jadi habisnya waktu kobliah pun berbarengan dengan habis waktu farduknya Masuk waktu johol sekaligus masuk waktu kobliah juga Habis waktu johol sekaligus habis waktu kobliah juga Jadi waktu kobliah tidak dinyatakan habis Hanya dengan kita pernah melakukan sholat farduknya Gitu Hanya dengan melakukan sholat farduknya Jadi tenang-nang Membajik datang ke masjid Mau sholat asar Mau sholat subuh Tidak keburu kobliah Udah komat mantan Maka sholat subuh dulu baru kobliah Maka sholat asar dulu baru kobliah Lah kan habis subuh habis asar Tidak boleh sholat sunat lagi Ya tapi kalau sholat kobliah yang diakhirkan Ini mah boleh Kan cuma dua sholat yang gak boleh dilakukan setelah subuh dan asar Satu sholat yang memiliki sebab muta'afir Dua sholat sunat yang mutlak Cuma dua Selain itu mah boleh Sholat jenajat boleh Ya Boleh Habis sholat subuh langsung sholat jenajat Tidak apa-apa Bersihkan dirimu bursi mamat Ayah amil miskin Amil apa konsol Walatahadu na'alato Tuh Makanya jangan mau jadi amil Suka ada begini nih Meninggalnya dari malam Mau dikuburin mau disolatin nanti aja Tadi tunggu orang-orang rame Setelah sholat subuh Jemaah rame minta supaya jenajat disolatkan Kata si amil Jangan dulu tunggu matahari ukuran satu umbah Salah Sholat jenajat mumpung orang badi masih banyak Walaupun setelah sholat subuh halal Sah Itu Kenapa? Karena yang diharamkan Dilakukan setelah sholat subuh Hanya dua Satu sholat sunat sebab muta akhir Seperti sholat sunat safar Kita sholat dulu baru safar Dua sholat sunat bukwa Ada pun sebab muta odin Seperti tahiyatul masjid Gitu Itu kan masuk dulu baru sok Itu Masih lakan Walaupun setelah sholat Astag Enggak mas'al Gitu Nah Oleh karena itu Bagi orang daimul hadas Dia mau wudu Mau kobliyah Maka jangan dulu wudu untuk kobliyah Kalau belum masuk waktu sholat paraduhnya Yang keempat Misalkan kalau ada orang Dia daim hadas Kabupan jadwal hutbah Mau dilempar ke orang Orang yang gak mau Atau gak ada Atau memang nyahan Jumbayan Yang nambah cincilan PCF Hah? PCF kapaterios? Gimana? Maka untuk orang daimul hadas Lumayan repot Lumayan repot Dia harus wudu dua kali Satu sebelum hutbah Setelah hutbah Mau sholat Itu harus wudu lagi Maka nih Antara hutbah Dan sholat Enggak boleh kapisah Kewaktu anulilah Ya Harus mutawaliyah Jadi harus mualat Antara hutbah Dengan sholat Udah gak bisa Kewaktu anulilah Jadi usaha Kenudu Secepat mungkin Di tempat Yang terdekat Karena Tempat sholat Langsung jauh Relak Kewede Kurang wudu Ayat praktek Seperti halnya Seperti halnya Pada saat orang daimul hadas Mau wudu Tidak ada air Kan ini diganti dengan Tayamum Maka Satu tayamum untuk hutbah Satu tayamum lagi untuk sholat Nah ini Kita pembahasan sebetulnya Jarang yang terjadi di kita Orang Masak Dijadikan Futin Ya Padahal Mahen alger Bekser Itu ayah Ahaduhu Maknil Futbataini Walako Rubah Ghaum Risolati Jum'ati Tapi Wayak Pi Wahidun Lama Ligri Cukup Dengan Satu Wudu Cukup Dengan Satu tayamum Lahumah Untuk hutbah Dan sholat Jum'at Ligri Bagi orang Selain daimul Hadas Seperti orang normal Alhasil Hanya orang Daimul Hadas Yang setiap Kali ibadah Harus Wudu Gitu Kenapa Karena orang Daimul Hadas Iyuh Dawam Hadas Sangat Mungkin Pada saat Dia sedang hutbah Menenakan Luar Hadas Sehingga Begitu Dia sholat Diwajibkan Untuk Wudu Lagi Untuk Bersuci Lagi Titik Yang kelima Bagaimana Cara Praktek Wudu Orang daimul Hadas Harus Diganis Bawahi Satu Orang Bekser Dua Istihadah Dan Yang ketiga Orang Pakai Kateter Numpakal Serima Orang Menghadapi Istri Yang Istihadah Dua Orang tua Atau Saudara Yang di rumah Sakit Kebetulan Pakai Gak Teter Nah Pertama Kalau Mau Sholat Juhur Tunggu Waktu Juhur Datang Setelah Datang Waktu Juhur Maka Gitu Yang pertama Ganti Sotek Pembalut Ganti Pembalut Setelah Ganti Pembalut Baru Istimjah Cepokin Tuhan Masih Ayah Suruh Cepok Satu Ganti Pembalut Dua Istimjah Setelah Istimjah Baru Pakai Pembalut Yang Baru Setelah Itu Baru Muduk Setelah Muduk Baru Sot Sot Berapai Kan Makan Ular Daya Kurba Kalau Lagi Kenan Nah Orang Kateder Pun Sama Orang Kateder Berapai Jadi Kalau Saudara Kita Di rumah Sakit Lagi Dipasang Kateder Daya Kadas Kumah Manenas Supaya Arak Muduk Tunggu Waktu Sholat Masuk Habis Itu Ganti Kalau Memang Dia Pakai Sobtek Ganti Sobtek Kalau Memang Dia Pakai Pembalut Ganti Pembalut Jika Iya Ayah Kekhawatiran Kena Tetesan Air Kencing Kecuali Ada Jaminan Dari Dokter Tidak Akan Menetes Gitu Kalau Ada Kekhawatiran Menetes Ya Buka Nah Cuman Khusus Untuk Orang Kateter Untuk Orang Kateter Berhubung Ilmu Kedokteran Sekarang Sudah Cambi Bahkan Mihulahkan Karena Takdir Allah Anak Ibu Perbuat Anak Ibu Laki Lahir Nanti Tanggal Sekian Tiga Hari Laki Lahir Eh Teges Gitu Suruh Jelum Masa Tau Itu Ku Allah Dihujud Aku Mungkin Tak Kabur Ya Ku Allah Dihjabah Tiga Hari Lagi Anak Ibu Lahir Dihjabah Cek Allah Dihjabah Aku Mungkin Ngarasa Tepak Dada Wai Padahal Cek Allah Wai Lama Maffir Inna Laha Indah Ilmu Sana Wai Yuna Zilul Boes Wai Lama Maffir Tauan Tiga Dua Kali Hasil Kandungan USG Dua Kali Hasil USG Anak Perempuan Anak Perempuan Cek Apik Yang Goga Anak Lakin Nyandung Tuh Wahid Ayat Ayat Dicandung Beres Nyandung Eh Bener Borosot Anak Laki Atas Dijik Urang Dere Mokopat Sablas Borosot Wahir Dengarangan Muhammad Dijik Atab Bidang Ayat Ayat Nek Ket Dua Kali USG Anak Perempuan Tapi Alhamdulillah Ayat Dibarokat Ika Windi Anak Anu Awe Jadi Bidang Bidang Cek Bidang Bayang Lamp Api Laham Itu Tah Iyumah Pengalaman Pribadi Dikulah Dikulah Ajakkan Bidang Hidayat Besi Aik Mak Kulat Anak Lelaki Nah Udah Ngapain Diam Di Sekolah Terus Ya Udah Robin Robin Pahna Gitu Jadi Gitu Tahu Sayang Nihah Histori Nah Nah Ilmu Kedokteran Sudah Canggih Dijamin Tidak ada Air Kencing Yang Menetes Maka Untuk Orang Yang Dipasang Keteter Pada Saat Dia Mau Ganti Kantung Kencing Kantung Urin Ya Kan Suka Dipasang Di bawah Kita Anak Kusiswa Di Ome Anak Kusiswa 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 Rumah Sakit Di Ome Ambil Ambil Rek Betus Bahaya Kantung Urin Lek Betus Bisa Balatak Citi Iri Jero Buang Binti Aik Nah Jadi Kalau Orang Kena Kateder Pake Kateder Mau Wudu Tunggu Waktu Masuk Habis Itu Cukup Ganti Kantong Urin Setelah Itu Baru Di Wuduan Wudu Dengan Sempurna Habis Wudu Baru Pasang Kantong Urin Yang Baru Baru Salah Itu Wajid Lantazul An Mau Ditik Ini Untuk Orang Kateder Perlu Perlu Ianya Sebab Kadang-kadang Orang Waktu Di rumah Sakit Bingung Bingung Solat Arek Solat Siun Tesak Karena Belum Tahu Ilmunya Gitu Ujungnya Malah Tidak Solat Arek Tesolat Siun Doraka Tapi Daripada Solat Solat Desak Daripada Solat Hajur Desak Mending Ditulis Selama Saya Di rumah Sakit Johor Ashar Maghrib Bisa Johor Ashar Maghrib Eta Allah Di Yus Bis Suruh Malah Nulis Jadwal Solat Yang Ditinggalkan Karena Dia punya Harapan Punya Keyakinan Bakal Sembuh Setelah Sakit Yang Ini Padahal Jelma Anu Aras Sakit 48% Eta Lanjut Ke Kuburan Lain Lanjut Ke Ima 48% Zul Ya Surpe Cak Lontong Tapi Kebanyakan Orang Masuk Masuk Itu Mati Jadi Kalau Masuk Waktu Solat Di Saat Kita Tidak Tahu Waktu Untuk Cara Untuk Melakukan Ibadah Solat Ibadah Saya Nuhan Setalunya Kita Begitu Laksanakan Helabe Yang Penting Kita Pada Datang Pada Saat Datang Perintah Ti Allah Kita Tidak Lalai Kita Tidak Meninggalkannya Adapun Tidak Sesuai Dengan Aturan Itu Karena Kebodohan Kita Tinggal Nanti Pada Saat Sudah Meluasa Tinggal Tanyakan Sama Orang Yang Tahu Nanti Kesolat Tinggal Di Iada Selesai Yang Bahaya Itu Karena Kita Tidak Tahu Tata Caranya Ujung Kita Berani Meninggalkan Etak Lantung Itu Disebut Solat Libur Matil Wakti Pengalaman Saya Pulang Dari Bandara Begitu Di Jalan Tol Pas Magri Balik Tolak Tolkota Lalu Tempat Istirahat Pas Dilihat Google Map Tidak Mencukupi Untuk Kosor Untuk Jaman Waduh Kali Lama Arek Wuduk Kumahan Mau Cari Kiblat Gimana Macet Di Tengah Tengah Tol Kalu Wartina Mobil Tengah Solat Keluhur Mobil Teresek Wuduh Sabisana Solat Seayat Nak Kajente Dina Jok Tidak Menghadap Kiblat Masa Bodok Allahuakbar 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 Tuh Begitu Dapat Reskarya Langsung Mampir Solat Magrim Dibidinya Dikodohan Orang Yang Begini Kodoknya Tidak Dapat Dosa Kenapa Karena Pada Saat Datang Waktu Kita Tidak Lelai Akan Kewajiban Tidak Meninggalkan Kewajiban Ada Pursa Dan Tidaknya Itu Kan Karena Desakan Situasi Orang Terbisa Melaksana Seperti Etta Ula Masya Allah Loba Ayana Jangan Kalian Ngar 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 Terakhir Iya Bener Orang Istiado Saya Pernah Pengalaman Ada Jamaah Mag Mag Waktu Di Madinah Saya Istiado Kata Siapa Istiado Ibu Terakhir Hed Kapan Tanggal Sekian Sampai Tanggal Sekian Yakin Itu Hed Sebelum Hed Yang Itu Tanggal Berapa Ada Tanggal Dicatat Seluruh Biasa Saya Hed Waktu Belum Berangkat Ini Tanggal Ini Terus Setelah Saya Ini Ada Lagi Sekarang Baru Delapan Hari Dari Terakhir Baru Delapan Belas Hari Dari Terakhir Baru Delapan Hari Sekarang Udah Keluar Darah Lagi Oh Ya Itu Istiado Baru Habi Mbak Berapa Istinya Pasang Pembalut Yang Baru Baru Buduk Habis itu Baru Masuk Masjid Karena Di Madinah Kita Kejar Sholat Berjamaan Awal Waktu Kejar Tertinggal Satu Sholat Dimana Di hotel Percuma Biar Jutaan Kan Itu Begitu Maghrib Begitu Lagi Datang Waktu Maghrib Masuk Ke Toilet Ganti Pembalut Terus Istinya Pasang Pembalut Yang Baru Baru Budul Beres Sholat Maghrib Nunggu Waktu Baru Etan Etan Itu Gara Gara Memang Kawet Terakhir Bahwa Sunat Sebuah Keharusan Bagi Orang Yang Bekser Setelah Dia Buduk Langsung Sholat Kenapa Karena Jika Langsung Sholat Ada Harapan Dari Mulai Dia Wuduk Sampai Selesai Sholat Hadasnya Belum Keburu Keluar Dari Mulai Wuduk Sampai Selesai Sholat Hadasnya Belum Keburu Keluar Jadi Dipastikan Pada Saat Dia Wuduk Tidak Ada Hadas Yang Keluar Pada Saat Dia Sholat Tidak Ada Hadas Yang Keluar Kejar Adinya Nah Kejadiannya Bagaimana Kalau Kita Sedang Sholat Lantas Keluar Air Kencing Maka Ini Dimaaf Bahkan Jangankan Sedang Sholat Sedang Wuduk Sekalipun Terus Kenaja Tuh Abis Ganti Pembalut Abis Disingjak Pasang Pembalut Yang Baru Nah Waitu Ludu Alillahi Karagai Wudu Baru Cuci Tangan Baru Pasuk Tangan Terus Ken Karena Agama Datang Untuk Mempermudah Hambaknya Dalam Beribadah Tapi 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 Palau Akhoroha Boleh Sholat Diakhirkan Jika Untuk Kemaslahatan Sholat Bukan Untuk Kemaslahatan Kita Seperti Kejar Jamaah Kejar Jumat Walaupun Jamaah Nak Rada Mundur Dari Waktu Biasanya Tidak Mas Allah Oh Nanti Air Kencing Saya Terlalu Banyak Keluarnya Tidak Mas Allah Lagun Betah Gitu Ada pun Yang mau Bikin Jamaah Bunuhan Tidak Mas Allah Tidak Tidak Khusus Untuk Orang Yang Bexer Mudah 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 Dijauhkan Penyakit Bexer Dulu Kan Banyak Penyakit Bexer Dulu Banyak Penyakit Net Conge Ini Mas Jalan Budak Beti Diataka Oda Musyibut Net Sedap Net Sedap Sedap Net Calang Net Calang PA Sedap Sedap Nomor K2 Ngujarang 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 Suing Baru Baru Suing Tetangga Ugan Suing Baru 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 Kenal Itu Suami Set Kenal Dulu Banyak Yang Suing Sekarang Baru 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 Suing Penyakit Suing Siun Gara Gara Aina Bis Ditemukan Metode Operasi Bibir Wapurudus Wapurudus Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sub indo by broth3rss Berseri Terima kasih.